Pertama, Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat mendorong digitalisasi di Jawa Barat semakin meluas di berbagai bidang Tidak hanya pada pemerintahan, tapi juga di sektor pendidikan dan lainnya Apalagi menurut Kepala Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat, digitalisasi mutlak diperlukan untuk memulihkan perekonomian di tengah tantangan global seperti perang Ukraina, Rusia hingga pandemi COVID-19 Tantangan global seperti perang Ukraina, Rusia hingga pandemi COVID-19 membuat beberapa negara maju di dunia mengalami inflasi cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi melambat Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat, Herawanto mengatakan digitalisasi mutlak dan arjen untuk memulihkan perekonomian Jawa Barat Digitalisasi tak hanya mencakup masyarakat pendidikan dan pemerintahan, tapi semua aspek Untuk itu, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah dibentuk di 27 kabupaten dan kota serta tingkat provinsi Jawa Barat Tak hanya itu, 10 perguruan tinggi pun sudah menerapkan sistem digitalisasi kampus Hal tersebut diungkapkan Herawanto pasca polisi dialog bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo Serta Launching West Java Economic Society dan West Java Digital Economic Festival 2022 Senin 25 Juli 2022 di kantor BI Jawa Barat Nah, kemudian kalau teman-teman nanya, kenapa kok mulainya dari kampus? Kampus ini memang harus menjadi yang paling-paling awal, atau termasuk yang paling-paling awal siap digitalisasi dunia Sebelum menjadi akin digitalisasi semua komponen masyarakat di daerah Kenapa? Karena kampus tempatnya itu adalah dua Karena kampus lah yang harusnya tidak hanya sebagai pengguna dari digitalisasi sendiri Tetapi kemudian bahkan bisa membuat sistem digitalisasi untuk dimikmati masyarakat Apakah itu bisnis, apakah itu berbagai hal termasuk dari sisi pemerintah Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat Marta Fani mengatakan kantor kas bank terdapat di lingkungan kampus di Jawa Barat Hal tersebut membuktikan transaksi perbankan di kampus lumayan besar Tentunya hal tersebut harus dimanfaatkan dengan sistem digital Tak hanya pembayaran SPP, tapi juga honor pegawai hingga transaksi di kopma dan kantin Pihaknya pun berupaya agar kampus bisa menjadi role model untuk digitalisasi Dengan sistem digital, pembayaran-pembayaran itu tidak hanya dari uang masuk SPP ya Tapi semua transaksi yang terjadi sampai pembayaran honor, private speaker, sampai ke kopma dan kantin Itu semuanya juga menggunakan sistem digital yang tentunya ini bisa memberikan kontribusi untuk pembayaran ekonomi Pada Maret 2022 Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 6 di Indonesia dalam hal penerapan digitalisasi Atau elektronifikasi pemerintah daerah di bawah beberapa provinsi lainnya Di antaranya daerah istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur Sedangkan dari data Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Karawang Menduduki tempat terbaik dalam hal elektronifikasi pemerintah daerah pada semester 2 2022 Budi Hartati, Bandung TV